Terima kasih Terima kali aku mau pergi itu izinnya tuh lama banget gitu Karena aku juga gak mau terbiasa ngebohongin anak Jadi aku izin dulu dede, mama ada ini, ini, gini, gini gitu Jadi mental breakdownnya anak yang perlu aku jaga gitu loh Jadi kalaupun aku deket, baru sampai serius banget gitu ya Baru aku akan mengenalkan ke anak-anak Kalau enggak, emang gak usah deh gitu Kasihan loh Jadi kemarin, momen perayaan ulang tahun itu sendiri Mungkin ada lebih ke depannya seperti apa sih nanti ya? Yang aku harapkan, pokoknya gini Kan sekarang akhirnya aku sudah bertemu dengan pihak sekolah Akhirnya aku, ya sudah kalau gitu Kita biarkan bapaknya responsible dalam urusan sekolah Yaitu PR, ujian segala macem Dia masuk ke dalam group yang resmi ya Gitu loh, jadi biar saya fokus ke dede-nya gitu loh Karena itu bentuk dari kekecewaan saya Dan juga bentuk responsable bapaknya Jangan cuma perkara ulang tahun, bikin keos di sekolah Tapi abis itu dia kabur lagi gitu loh Jadi ya sudah, sekarang sekalian Di-invite papaknya, saya yang keluar dari group Gitu, gitu sih Jadi, bagi-bagi tugas Yang harus dua anak, saya satu anak Sudah ada komunikasi dengan dede itu? Sudah, sudah ada komunikasi Dan konfirmasinya itu Ya dikarenakan itu, saking dia tidak maunya komunikasi dengan saya Dan saking dia gak mau saya tahu Adanya dia bikin pesa ulang tahun Sesimple itu sih, gitu Alasan dia hanya mau bisa memberikan setengah Terkait tadi dengan kayak kalau dilihat kan Dia kerjanya stripingnya bagus banget Masih menjadi alasan dia hanya mau memberikan setengah Ya ngerti aku mas, jadi kadang-kadang mungkin dengan pikirannya dia Dia itu udah, oh kan nyicil apa Bayar lisi mobil Ini itu, mungkin kalau digabungin Bisa mencapai 30 juta nominalnya ya Seperti yang dipusahkan pernah di pengadilan Nah mungkin dia ngitungin semuanya gitu loh Sampai se-gojek-gojek kayaknya ya diomongin ya Se-go food go Ya ampun, kayaknya gak setiap hari Anakku tuh makan sehari tiga kali loh Kalau dalam seminggu dia cuma kirim makanan dua kali Itu apakah bisa dibilang cukup, kan enggak? Udahlah, sebenarnya saya males ya Kalau dia dibuka-buka gitu Kalau saya buka bukti yang saya punya Maksudnya dengan dia transfer berapa Ini kan malu lah dia Untuk sekelas dia ya Tapi rumah sendiri gimana tuh? Apa? Yang kemarin rumah Rumah apa tuh? Apakah sudah dijual? Udahlah mas, rumah udah lama banget Setelah aku cerita itu rumah udah dijual Udah dibagi dua Enggak seberapa lah Kan kita prosesnya masih KPR gitu Udahlah